Al-Rajah awsa'u minal khawf Al-Rajah awsa'u minal khawf Wa rahmati wasi'atku Allah Syekh Dan ditulis di aras Inna rahmati sabaqat ghodobi Wa firwayatin gholabat ghodobi Zakar ini tentang niat disebutkan oleh Syekh Nal Habib Umar Tentang niat menghafalkan Qur'an Dulu beliau mewasiatkan kepada Talabatul Ilim Niat hafalin Al-Quran Walaupun gak kesampean Seandainya meninggal dunia Sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran Belum kesampean Maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya Yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran Jadi ada less private Private ngajarin dia Al-Quran Hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran Masuk di dalam barisannya Ahlul Quran Ahlullah wa khasatuh Kita niatkan dari sekarang itu semuanya Adha Limam Abdullah Al-Haddad di dalam Al-Hikam Ini beliau bilang Hidayah dan taufik Dua-duanya dari Allah Ta'ala Al-Hidayah ada tiga macam Al-Hidayah itu ada hidayah Ada tiga maratib Semuanya ada dalam Al-Quran Yang pertama Yang pertama hidayah tul bayan Wah hidayah tul bayan Dari Allah Dari Nabi Dari manusia Dari ulama Dari murabiyin Wa innaka la tahdi ila suratimustagim Hidayah al-bayan Dalam memberikan penjelasan Da'wah dan ajaran Ada yang kedua Makna hidayat Dengan makna hidayah Hidayah tul taufik Hidayah tul taufik Yang bisa ngasih taufik Hidayat cuma dari Allah Ta'ala Ada lagi Hidayat yang ketiga Hidayat yang ketiga Hidayatul kasyuf Hidayatul fatih Wal kasyuf Hidayah dibukakan hijab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberikan futuh Dan itu maratib Dibalik itu semuanya Makanya dalam sholat Kita minta hidayat Tiap saat Ihdina suratimustagim Ihdina suratimustagim Terus berulang-ulang Begitu juga waktu sholat subuh Allahumma hadina fiman Hadait Bukan hadait Keliru Allahumma hadina fiman Hadait Bukan hadait Tapi hadait Gak pakai mad Hanya Nah kemudian Kana limam Umar bin Abdul Rahman al-Attas Sahih beratib Itu wiridnya tiap malam Saat sholat witir Itu di rakat terakhir Beliau selalu kunut Itu dia kunut Dia ulang-ulang Allahumma hadina Fiman hadait Allahumma hadina Fiman hadait Diulang-ulang Ampe Dekat subuh Subhanallah Hidayat apa yang dia minta Min da'wat Para salafusual Di antara doanya mereka Allah Allah Yahdina fiman hadah Yara'ana fiman ra'ah Weta wallana fiman Tawalla Allah Ta'ala Berikan kita hidayat Bersama orang-orang Yang mendapatkan hidayat Ini udah simple Pengen hidayat ini Bisa ini Simple Hidayat Kamahum Sudah Ihdina siratal Mustagim siratal Ladina an'amta Ala'ihim Ikhtasarlah tarikh Walhidayah Hidayatul Kasyuf Allah Ta'ala Bilang di dalam Al-Quran Walladina jahadu Fina lanah Diannahum Sublana Mereka Mayu jahidun Kecuali setelah hidayat Setelah dapat hidayat Yuminun Ya'amalun Yujahidun Tetapi Ada lagi hidayat Setelahnya jihad Ada lagi hidayat lagi Jahadu fina lanahdiannahum Man lam yujahid Man lam yujahid Lam yushahid Yang tidak mujahadah Maka dia tidak mencapai magam syuhud Man lam takun lahu Al-bidayah Muhrigah Lam takun lahu Nihayah Mushrigah Orang ketika di awalnya itu Tidak punya semangat Yang berapi-api Dalam menuntut ilmu Maka tidak akan mencapai Kejayaan Kemenangan Keberhasilan Yang gemilang Sayyidina Ibn Abbas Bilang Zulliltu Taliban Wa'uzziztu Matluban Waktu saya menjadi Pencari Ilmu Saya mencari Saya menuntut ilmu Merasakan kehinaan Yusbir ala tulil jafa Amin muallimi Fa'ina rusubal ilmi Nafaratihi Man lam yadhuk Dullat ta'allumi Sa'atan tajara'a Dullal jahli Tula hayatihi Tapi Sar Uzziztu matluban Ketika beliau Dicari Beliau dimuliakan Sayyidina Ibn Abbas Berdiri Di depan rumahnya Zaid Zaid bin 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 Berdiri Dipan Pintu rumahnya Nggak berani Ngetuk pintu Sampai ketika Zaid siang Keluar Ngeliat Ibn Abbas Sudah berdebu Itu bilang Sampai nggak Ngenalin Muka siapa ini Ibn Abbas Namb Namb Kamu Sepupunya Rasulullah Kenapa Nggak Dari tadi Ketuk pintu rumah Saya Dia bilang Saya khawatir Mengganggu Engkau Sekarang Sudah selesai Baru Datang Waktu Jenazahnya Sayyidina Zaid bin Thabit Ibunya Meninggal Begitu Zaid Dengan Naik Keledainya Itu Datang Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas Diambil Tali 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 Kendali Daripada Kendaraan Tersebut Sehingga Sayyidina Zaid Dikuatir Ibn Amir Rasulullah Wahai Sepupu Rasulullah Lepaskan Jangan Engkau Kita Diperintahkan Demikian Untuk Memperlakukan Para Ulama Kita Zaid Dengar Begitu Diam Tapi Dicari Akal Apa Untuk Membalas Ibn Abbas Begitu Turun Dari Keledainya Begitu Turun Dipegang Tangannya Ibn Abbas Dicium Kenapa Beginilah Kami Diperintahkan Memperlakukan Ahli Ahli Nabi Kami Hadihi Bitilk Kata Rasul Kepada Sayyidina Aisyah Radiyallahu Anha Al-Hidayah Al-Taufiq Semuanya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Keduanya Bimanzilat Al-Ghais Seperti Hujan Yang Menimpa Bumi Labut Al-Insan Itu Untuk Mencapai Akhirat Itu Dua Perkara Hidayah Dan Taufiq Dan Dua-duanya Itu Kedudukannya Seperti Hujan Yang Menimpa Bumi Yang Kedua Usaha As-sa'i Ilallah Al-Minhaj Al-Istigamah Menempuh Jalan Istigamah Nah Itu Usaha Tersebut Al-Minhaj Al-Istigamah Jadi Bukan Cuma Duduk Nungguin 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 Hidayat Nungguin Taufiq Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi As-sa'i Ilallah Al-Minhaj Al-Istigamah Nah Itu Sama Seperti Dia Sudah Siapkan Lahannya Sudah Digali Buminya Tanahnya Sudah Digemburin Dulu Sudah Dia Siapkan Dia Jaga Dia Perhatikan Dia Tebarkan Benihnya Dia Rawat Dari Hamanya Sehingga Begitu Datang Hujan Sudah Subur Akan Memberikan Tumbuhan Menanam Menanam Di sebuah Lahan Tanpa Ditimpa Dengan Air Hujan Nah Itu Akhirnya Cuma Capek Capek Kalau Tidak Disiramin Dengan Air Hujan Akhirnya Capek Letih Begitu Dan Hasilnya Tidak Bakalan Maksimal Menanam Saja Usaha Saja Tanpa Hidayat Dari Allah Dan Bimbingan Akan 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 Tetapi Turunnya Hujan Tapi Tidak Tidak Tanah Yang Disiapkan Maka Sia Sia Hal Yang Semacam Ini Makanya Harus Dua Hal Tersebut Hidayat Dan Taufik Dari Allah Dan Berusaha Untuk Menjalankan Apa yang Diperintahkan Allah Masya Allah Ya Kul Sayyidina Al-Haddad Al-Bisat Al-Ilim Al-Ibadah Al-Gheb Indi Sarraka Shahada Hatha Al-Umri Muntahha Sa'ada Subhanah Rabbi Man Rajah Huma Makhab Masya Allah Afiduna Masya Masya Al-Fatiha Terangkan Kutbiyahnya Sayyid Abdullah Al-Haddad Di antara Kitab yang Sering saya baca Memang Kitab ini Kitab Tasbidul Fuad Saya akan Terangkan Tentang Cara Pandang Beliau An-Kalimati La Ilahi Lua Muhammad Rasulullah Kata Beliau Kalimat Ini Mudah Sekali Karena Makul Misalnya Begini Kita Secerdas Apapun Terus Disuruh Melogika Bahwa Alam Ini Diciptakan Oleh Ketiadaan Bisa Enggak Enggak Bisa Kan Karena Haydihil Mawjudad Terus Kita Dilatih Disuruh Bilang Kholakuhal Adam Bisa Enggak Enggak Bisa Kalau Haydihil Mawjudad Mesti Kholakuhal Mawjudun Yang Namanya Mawjudad Pesti Diciptakan Yang Mawjud Karena Mawjud Pencipta Disebut Wajibul Wujud Jadi Kalau Kalimah Ini Sampai Enggak Bisa Itu Karena Salahnya Sendiri Makanya Di Hadis Bukhari Setiap Ada Orang Musyrik Masuk Neraka Kata Kata Allah Arot Minka Ahwana Min Dalik Sebagai Wet Aisar Min Dalik Hanya Aisar Itu Kita Disuruh Menuhankan Fir'an Itu Kan Berat Wong Tuhan Kok Mati Wong Tuhan Kok Teng Susah Secara Logika Susah Tapi Kalau Disuruh Menuhankan Allah Itu Gampang Sekali Wal Kabirul Muta'al Wal Ghaniyu Hwa Alakul Lise'ing Qadir Tiri Hadatin Din Sebab Itu Di Antara Kenangan Qulab Syed Abdul Haddad Cara Menerangkan Tauhid Tauhid Itu Justru Mudah Yang Enggak Mudah Itu Tashrek Masa Fir'an Kita Samakan Dengan Allah Orang Yang Karuan Mati Tenggelam Disamakan Dat Yang Tidak Akan Mati Maka Ajaran Tasharikala Itu Ajaran Yang Benar Dan Mudah Ini Cara Pandang Syed Abdul Al Haddad Jadi Keliru Kalau Ada Orang Bilang Susah Gus Ngilangkan Apa Syed Ngilangkan Nggak Ikhlas Justru Ikhlas Itu Yang Paling Mudah Karena Menuhankan Tuhan Yang Memang Seharusnya Sebagai Tuhan Terus Niki Kulo Waco Beberapa Dawes Abdul Haddad Tabaruk Maman Bismillah Rahman Rahim Ma Kola Fil Khaufi War Roja Ar Roja U Aw Sa'u Minal Khaufi Lianna Nafsa Mgruro Waman Lama Ma'ahu Ma'rifatun Bikadri Khaufi Yukshal Alihil Inqita Jadi Kita Kita Ini Kalau Terlalu Khawatir Kita Sholat Jangan Jangan Tidak Diterima Kita Sholat Jangan Jangan Su'ul Khotima Kita Sudah Dekat Kiai Dekat Habib Jangan Jangan Tetap Su'ul Khotima Kekhawatiran Ini Seperti Ini Bisa Fisik Anda Tidak Kuat Maka Kata Beliau Ar Roja Aus Sa'u Minal Khaufi Ar Roja Aus Sa'u Minal Khaufi War Rohmati Wasiat Kul Lese Dan Ditulis Di Aras Inna Rohmati Sabakot Ghodobi Wafriwayatin Golabat Ghodobi Ya Ini Jadi Jelas Ar Roja Aus Lianna Nafsa Maghru Rahman Nama Ma'ahu Ma'rufad Minikot Lil Khafi Yuhsya Alihil In Kitab Terus Wa Kutki La Al Khaufu Kulluhu Lir Rojin War Roja Kulluhu Lil Kha'ivin Wat Bi'atun Nafsi Top Atum Hiyam Minto Ba'id Terus Jadi Saya Punya Cerita Ada Orang Fasek Banyak Orang Mungkin Di Semua Negara Juga Banyak Sampai Berani Hidup Itu Kalau Ngandani Anak Anak Yang Fasek Saya Jangan Sampai Kamu Nanti Orang Yang Bodoh Juga Gitu Bapak Nga Tamat SD Nak Yang Goblop Bapak Kamu Saja Kamu Gak Usah Ikut Goblop Ini Gara Gara Rahmat Agama Ini Bagi Selalu Yang Punya Rojak Tidak Bagi Yang Putus Rasulullah Ketika Di Abdu Yalil Ketika Di Lempari Batu Malakul Jibal Ingin Menghabisi Mereka Tapi Apa Kata Nabi Ketika Malaikat Bilang Tapi Mereka Kafir Semua Nabi Kata Nabi Apa Yang Memberanikan Nabi Itu Satu Satu Berharap Kalau Bapaknya Kafir Saya Berharap Anaknya Sudah Tak Kafir Lagi Jadi Yang Menggerakkan Agama Ini Adalah Limang Kana Yar Jawa Bagi Yang Selalu Punya Harapan Jadi Yang Fasek Ya Masih Sedang Fasek Makanya Di Doa Doa Para Habib Ada Satu Tafsir Yang Menafsir Ruhama Bina Humbiyat Usalikum Litolik Him Motolik Lisolik Him Jadi Enaklah Beragama Ini Karena Kata Beliau Arroja Awsa Minal Khauf Ini Watan Keluar Kepin Ngaji Habib Jinder Malah Saya Ngaji Gimana Sudah 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 Ayo Habib Salim Ini Satu Kalimat Sudah Cukup Sudah Arroja Awsa Minal Alhamdulillah Sudah 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 Surah Sudah 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 Mengutip Dari Hadis Rasul Sallallahu Sallam Sitar Man Salah Sitar Raqa'at Itu yang sholat 6 rokaat Antara Maghrib dan Isya Gak diselingi dengan omongan duniawi Itu 6 rokaat pahlanya seperti 12 tahun Alhamdulillah Diamalkan, dipraktekkan Sebagaimana belum didapat dari guru-gurunya sebelumnya Nah tapi ada tambahan lagi nih sekarang Ustaz Nah kita gak tahu Kapan itu Laylatul Gadar Disembunyikan oleh Allah Ta'ala Tapi kita bisa Laylatul Gadar cuma di bulan Ramadhan doang Tapi kita bisa dapet testernya Kayak minyak wangi itu Ada testernya Nah Laylatul Gadar juga ada testernya Kapan? Mesti nunggu Ramadhan? Enggak Nunggu Isya aja Itu Nabi bilang dalam hadith Arba'rakaat Ba'adal Isya Kamislihina min Laylatul Gadar 4 rokaat Sholat sunnah 4 rokaat Sehabis Isya Pahlanya seperti 4 rokaat Di malam Laylatul Gadar Laylatul Gadar Berkhairul min Alfishyahr Satu bulan 30 hari Kalau Laylatul Gadar Satu malamnya itu seperti seribu bulan Berarti 30 ribu hari Nah itu satu rokaat di malam Laylatul Gadar Seperti 30 ribu rokaat Di malam-malam biasa Jadi kalau 4 rokaat Seperti 120 ribu rokaat Nah ini 4 rokaat Boleh diniatkan nafal mutlak Nafal mutlak Biasanya mereka tuh Lain Mbak Dia Isya 2 rokaat Terus yang 4 rokaat ini Bisa diniatkan nafal mutlak Ataupun juga bisa diniatkan witir Biasanya mereka sekalian Niat sholat hajat Sholat hifid minal ma'asi Kemudian juga sholat taubat Kepada Allah Ta'ala sebelum tidur Kemudian juga Atau juga bisa diniatkan sholat witir 4 rokaat sekaligus Subhanallah 4 rokaat Di sehabis Isya Seperti 4 rokaat Di malam Laylatul Gadar Di antara amalan yang selalu Selalu kita lihat Min syekhin al-habib Umar Ini hadis juga kita dengar dari beliau Kita dapatkan dari beliau Secara Nasan Watatbigan Nasnya kita dapat Kemudian prakteknya depan mata Bertahun-tahun kita lihat Sehabis Isya Beliau sholat 2 rokaat 2 rokaat Ba'diyah Ba'diyahnya itu Dengan metode yang dipakai Al-imam Al-Allamah Muftidiya Al-Hadramiyah Al-Habib Abdi Rahman Bin Muhammad Al-Mashhur Sahib Bugya Mustarsidin Ada imam Abdi Rahman Masyhur Lebih dari 35 tahun Hampir 40 tahun Sholat Ba'diyah Isya Rokat pertama Setelah Fatih Membaca Surat Alif Lamim Sajidah Full Rokat kedua Membaca surat Tabarak Al-Habib Yang kita lihat Selama yang kita kenal itu Ba'diyah Isya Ya begitu Seperti itu Pakai Rokat pertama Sahabis Fatihah Alif Lamim Sajidah Rokat kedua Tabarak Al-Habib Abdi Rahman Masyhur Kakeknya Banyak banget Banyak banget Insya Allah Tapi Tapi kalau Diamalkan Misalim Shatiri Beliau bilang Nanti kalau masuk Maktabah Perpustakaan Ada amalan Yang gak bisa kita capai Yang sulit Dicapai dengan Perbuatan Itu pahlanya Bisa kita capai Dengan niat Maka ketika masuk Perpustakaan Lihat kitab yang banyak Niat Niat untuk membaca semuanya Mempelajari semuanya Mengamalkan semuanya Udah dapet Fasilitas itu Walaupun kita hadir disini Banyak yang kita dengar Paling gak Kita niatkan Masya Allah Yang buka buat dirinya Satu pintu niat kebaikan Dibukakan oleh Allah 70 pintu niat taufik Bantuan Terujudkan amalannya Tersebut Filiwa ya Niat ul mu'min Min amal Ya dari sisi Gak pake capek Gak pake keluar duit Gak pake apa Pahlanya Bukan nanti Dari sekarang Udah bisa kita dapetkan Min nahiyah Makanya niat itu Niat ngapalin Niat ngapalin Quran Niat ngapalin Quran Aman niat Ngajarin sedunia Tapi ada bukti Ngajarin mulai Satu orang Niat ngapalin Quran Masih ada waktu Zakar ini tentang niat Desebutkan oleh Syekhan Al-Habib Umar Tentang niat menghafalkan Quran Dulu beliau Muwasiatkan Kepada Niat hafalin Al-Quran Walaupun gak kesampaian Walaupun gak kesampaian Seandainya Meninggal dunia Sedangkan dia belum Selesai menghafalkan Al-Quran Belum kesampaian Maka Allah Ta'ala Utus malaikat Di dalam kuburannya Yang ngebantu dia Menghafalkan Al-Quran Jadi ada less private Private Ngajarin dia Al-Quran Hingga di bangkit Hari kiamat Di hafal Al-Quran Masuk di dalam Barisannya Ahli Al-Quran Ahlullah Wa khas Kita niatkan Dari sekarang Itu semuanya Itu disurunya Orang-orang Itu Pandu 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 Bismillahir Ayok Al-Habib Ali bin Abdullah bin Shahab Gurunya Al-Habib Salimin Hafidh Gurunya Al-Habib Salimin Jinnan Ulama besar Itu Muridnya Al-Imam Abdurrahman Al-Meshur Sahih Bughyah Itu Beliau bilang Itu salaf mengajarkan Anak-anak mereka niat Seperti mengajarkan Anak-anaknya suratul fatihah Sampai ditalkinkan, dituntun, diajarkan Masya Allah Allah Ta'ala berikan taufiq Ya Allah bitaufiq Insya Allah Masya Allah Alhamdulillah Barusan kita dengarkan dari para guru-guru kita Subhanallah yang disampaikan Luar biasa buat kita semuanya Inilah pentingnya duduk di hadapan Para ulama hadirin Sehingga semua pintu yang terkunci Seakan-akan dibuka dengan mudahnya Kayak kita tadi bilang Pengen menghapal Qur'an Kayaknya sulit banget ya Apalagi usia udah kayak begini Udah 50 tahun, 60 tahun Kayaknya ngapal fatih aja Sulit banget kita Tapi subhanallah barusan Habjindan bilang Ini pasang niat untuk hafal Qur'an Nggak kesampaian Allah kirimin malaikat ke dalam gubur kita Bahkan diriwayatkan Kalau nggak salah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi Beliau pun juga Karena sibuk dengan dakwah beliau dan lain-lainnya Kesulitan untuk menghapal Qur'an Sampai dia pernah bicara sama anak-anaknya Terus terang yang membuat saya risau saat ini Sampai mau meninggal belum bisa hafal Qur'an Subhanallah begitu wafat Nggak lama anaknya bermimpi Berjumpa dengan Heif Ali Habsi di dalam kubur Ditanya Abah gimana ya Di dalam kubur Dia bilang Alhamdulillah Abah sekarang dah hafal Qur'an 30 juz Insya Allah dengan niat kayak begini Allah mudahkan bagi kita semuanya Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Amin Maksudu 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 Maksudu